Masakan padang, memiliki rasa yang khas, sehingga banyak digemari masyarakat Indonesia. Restoran yang menyajikan masakan padang pun, tersebar di seluruh Indonesia. Bagaimana membedakan rumah makan padang yang asli? Dilansir dari situs, web makanan dan minuman, berikut 6 ciri-ciri rumah makan padang yang asli. 1. Cara penyajian rendang Daging rendang, adalah ciri khas dari masakan padang, sehingga keaslian sebuah restoran padang, bisa ditentukan dari caranya menyajikan rendang. Rendang yang asli, rasanya pedas, dan tidak manis, karena orang padang tidak akan menyajikan rendang yang manis atau berguah. 2. Terdapat sambal hijau dan sambal merah Selain sambal hijau yang menjadikan khas padang, ada juga sambal merah, karakter pedasnya lebih dominan dan nyelekit. Jika sambal hijau dibuat dari campuran cabai hijau dan bawang yang diulek. Sambal merah ditemukan pada beberapa menu, seperti, tumis teri, tumis kentang, dengan campuran bumbu dan ditumis bersama bahan hingga kering. 3. Jeroan yang gurih dan empuk Restoran padang yang asli tidak pernah ketinggalan jeroan hingga udang. Memolah jeroan hingga empuk, tidak bau, dan nikmat untuk membuat berbagai kuliner. 4. Tidak ada ikan lele Restoran padang yang asli, lebih suka menyajikan ikan mas, patin, gurame, atau kakap, sehingga tidak akan ditemukan ikan lele. Ikan tersebut lebih enak apabila disajikan dengan kuah gulai. 5. Teh manis Teh asli padang, adalah varian teh hitam yang rasanya pahit. Sehingga akan tahu perbedaan saat mencicipinya, jika disajikan teh yang berwarna coklat terang dan rasanya sama dengan teh-teh celuk biasa, kemungkinan bukan restoran padang otentik. Teh berwarna gelap kehitaman, berkarakter pahit, dan tidak asam, maka restoran padang tersebut memang asli. 6. Menggunakan bahasa Minang Sudah tidak asing, mendengar pedagang asal padang berbahasa Minang. Di restoran padang yang asli, juru masak dan pelayannya, fasi berbahasa Minang, sehingga menjadi tempat berkumpul bagi para perantau. Nah, itulah 6 ciri-ciri rumah makan padang yang asli. Meskipun ada inovasi dan penambahan menu, namun tetap tidak meninggalkan ciri khasnya yang sudah ada turun-temurun. Terima kasih telah menonton!